Pemirsa Gubernur Jambi bersama Forkopimda dan pihak terkait lainnya mengelar rapat dalam mencari solusi persoalan angkutan batubara yang terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Karena banyak angkutan batubara melanggar jam operasional serta kerap menimbulkan kemacetan dan banyak terlibat kecelakaan lalu lintas. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan jalur angkutan batubara akan dialihkan serta jam operasional diubah serta tonase angkutan diturunkan. Bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi, Senin 15 November, Gubernur Jambi bersama Forkopimda, para bupati, asosiasi angkutan batubara dan mahasiswa serta pihak-pihak terkait lainnya mengelar rapat bersama mencari solusi tentang angkutan batubara yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi polemik di masyarakat. Di mana angkutan batubara banyak melintas di siang hari padahal bukan jam operasional mereka. Kemudian angkutan batubara kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas ketika memasuki wilayah kota Jambi menuju pelabuhan. Tidak hanya itu, kecelakaan lalu lintas juga banyak terjadi yang melibatkan truk angkutan batubara. Dalam rapat bersama tersebut untuk penanganan jangka pendek, disepakati jalur batubara dialihkan dari semula melewati ruas jalan mendalu. Kini truk angkutan diharuskan melewati ruas jalan tempino. Sebab ruas jalan mendalu sudah terlalu padat dan salah satu upaya meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas dan mengurai kemacetan. Kemudian tonase angkutan hanya ditetapkan sebesar 8,3 ton, di mana saat ini banyak truk angkutan membawa batubara hingga 13 ton atau sudah melebihi kapasitas muatan kendaraan. Selain itu, jam operasional yang semulanya dari pukul 6 sore hingga 6 pagi, kini ditetapkan mulai pukul 9 malam hingga pukul 3 dini hari. Alharis mengatakan penanganan jangka pendek tersebut menjelang jalan khusus batubara selesai dibangun oleh investor. Menjelang jangka pendek yang diharuskan di luas jalan mendalung di luar hari, jangka pendek tersebut menjelang jalan khusus batubara selesai dibangun oleh investor. Alharis menambahkan keputusan penanganan jangka pendek tersebut telah melihat dari segala sisi sebab dalam angkutan batubara itu banyak keluarga yang mengandalkan hidup mereka dengan menjadi sopir truk. Kemudian juga ada dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah terkait adanya tambang batubara di wilayah Jambi. Lian Cancen, JAK TV, Melaporkan